Oke ini, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3 Apapun juga yang kita lakukan Tanpa mengkaitkan dengan kehendak Kristus Adalah tindakan yang sia-sia Saya yakin bahwa kalimat ini adalah kalimat yang indah Kenapa? Karena saya yang buat Sekali lagi, 1, 2, 3 Apapun juga yang kita lakukan Tanpa mengkaitkannya dengan kehendak Kristus Adalah apa? Tindakan yang sia-sia Maka pertanyaan saya adalah Ketika saudara bekerja, saudara bekerja untuk apa? Ketika saudara studi, saudara studi untuk apa? Ketika saudara melayani, saudara melayani untuk siapa? Kalau semuanya kembali kepada diri kita Maka semuanya adalah sia-sia Di dalam kita kata sia-sia itu Bisa diartikan dalam 2 pengertian Yang pertama adalah sia-sia Artinya kosong, tidak ada maknanya Tetapi yang kedua adalah tidak ada dampaknya Ingatkan bebek Sia-sia itu yang pertama adalah kosong atau tidak bermakna Tetapi yang kedua adalah tidak ada dampaknya Maukah saudara melakukan sesuatu yang tidak ada dampaknya? Mau apa tidak? Mau studi saudara tidak ada dampaknya? Mau pekerjaan saudara tidak ada dampaknya? Mau pelayanan saudara tidak ada dampaknya? Mau apa tidak? Pasti tidak Karena ketika kita mau menekuni sesuatu Ada harapan di sana Dan harapannya adalah ada dampak yang bisa kita lihat Ya Begini dengan jombokan? Kita kan mau PDKT ujungnya apa? PDKT tujuan untuk apa? Oh tidak ada jombok disini Semuanya sudah laku ya PDKT tujuan untuk apa? Tidak punya pengalaman Oh iya Saya yakin saudara tidak punya pengalaman ya Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Artinya menambah saya Ini tidak ada percobaan lagi PDKT tujuan untuk apa? Menyatakan cinta Menyatakan cinta tujuan untuk apa? Ditolak Begitu Menyatakan cinta tujuannya supaya diterima Maka jangan salah Banyak jombok itu ada disini Kenapa? Karena mereka belum dapat Karena mereka takut untuk menyatakan cinta Karena kata tolak itu adalah sesuatu yang sangat haram Dan sakbah bagi mereka Tidak boleh dikatakan itu katanya Sehingga mereka hanya mau menyatakan diri untuk diterima Tapi mari kita memahami Tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu Tanpa harapan dan tanpa makna disana Tetapi mari kita melihat Itu bermakna Kalau kita mengkaitkan itu dengan Tuhan sendiri Sekali lagi kalimat saya Saya seringkali tidak mau supaya Ada konsep dualisme dalam hidup ini Dimana kadang-kadang kita melihat bahwa Hal rohani Hal yang memuliakan Tuhan itu Kalau kita ada di dalam gereja Kalau kita sedang menyembah Tuhan Sedang memuliakan Tuhan Kita berpikir bahwa ada pujian yang indah Yang akhirnya membuat kita sampai menangis Bahkan keasetan ketika melihat kita Dia bilang kalau ada kesempatan bertobat Saya bertobat Ya Kira-kira setan bisa bertobat tak? Setan bisa bertobat tak? Tidak bisa bertobat tak? bisa-bisa apa tidak siapa pendetanya jadi setan tidak bisa bertobat kalau setan bertobat berarti neraka dihapus ketika kita kelihatannya rohani di dalam gereja sedangkan di luar sana kita melepaskan jubah rohani kita maka kadang yang kita kerjakan itu hanya berfokus pada diri kita maka tidak heran banyak kita menjadi batusan dunia tapi seharusnya kemanapun kita berada kita mengkaitkan semua aktivitas kita kepada Tuhan maka itu tidak akan ada yang namanya rohani dan sekulai betul ya? ya? studi itu sekulai atau rohani? studi itu sekulai atau rohani? saya pakai secontoh tadi kalau tidak masuk ke dia studi itu rohani atau tidak? kerja itu rohani atau tidak? pacaran itu rohani atau tidak? coba ulang pacaran itu rohani atau tidak? loh kenapa selama ini banyak yang tidak pacaran? berarti mereka tidak rohani dong betul ya? pacaran itu kan rohani betul ya? karena itu kan amanah budaya dalam konselit peranikah saya katakan tugas manusia itu hanya dua ketika orang bertanya kepada mu apa pekerjaanmu maka keheronan yang dangkal untuk menjawab dua hal mau kita minta Pak Indra Samimutra yang jawab atau Pak Indra Samimutra yang jawab tugas pekerjaannya hanya dua yang pertama, beranak cucu beranak cucu sudah bertambah banyak yang kedua adalah kelola bumi betul ya? beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi dan kelola bumi itu jadi kalau orang datang kepadamu apa pekerjaanmu? harus jawab beranak cucu lucu bagi kita ya? yang kedua baru mengelola bumi betul? amin itu? amin itu? maka saya tanya pada satu pasangan kamu rencana bagi anak berapa? dia jawabnya 12 kenapa 12? mau bikin Pak Indra ke sebelasan katanya saya pikir bukan hanya itu saja tapi memang tujuannya jawab memenuhi bumi memenuhi bumi kamu ditantang bagaimana memenuhi bumi? maka saya dengan ibu gak hanya dua kami ikut KB tapi bukan keluarga berencana keluarga besar maka kami bikin ketiga dua saya bilang bagaimana ibu bilang bagaimana saya lapis saja ikat saya kenapa? karena memenuhi bumi bukan ya? memenuhi bumi maka ide tentang kesendirian adalah ide yang tidak Alkitabia saya lihat kelima ini ide kesendirian adalah ide yang tidak Alkitabia ikut saya 123 ide ikut saya 123 ide kesendirian tidaklah merupakan ide Alkitabia hei Jomlo ikut saya 123 123 ide adalah ide yang tidak Alkitabia saudara amin itu amin amin saya bilang dulu bisa kepanjang jombonya ini saya bilang Jomlo kok Pak Ishausan merupakan ide kesendirian adalah ide yang tidak Alkitabia kenapa? kejadian dua yang berkata tidak baik manusia seorang yang disayang kok tahu tapi aplikasinya aku susah ya kenapa aplikasi tidak susah? karena kita sendiri takut jangan sampai gagal bukan? iya kalau disini jujur saja ada yang laki-laki yang takut gagal takut gagal sudah punya pacaran ini dalam konteks pacaran yang takut gagal ditolak angkat tangan hari ini kami tolak roh gagal jaman Tuhan yang kami kasih maka saya percaya bahwa dalam segala hal ketika kita menggaitkan itu dengan Tuhan itu akan menjadi hal rohani ibu-ibu ada ibu-ibu sini? ada ibu-ibu? semua disini ibu-ibu ketika saudara bikin makanan buat suami kira-kira itu hal rohani apa enggak? rohani saya ulang kelima ini ibu-ibu dan calon ibu-ibu ketika bikin makanan buat suami kira-kira itu hal rohani apa tidak? rohani rohani asalkan jangan suami tetangga itu rohana ya amin itu rohana maka harus mengkaitkan semuanya dengan keindahan Tuhan mari kita belajar tidak menyingkirkan keindahan Tuhan dalam hidup kita tapi kita jadikan keindahan Tuhan menjadi hal yang utama kalau saudara saya dalam perjalanan hidup ini yang kita gumuli itu bukan sebuah keputusan tetapi dalam perjalanan hidup ini hidup kita yang kita gumuli itulah menemukan genga Tuhan dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita maka saya percaya itu akan menjadi hal rohani dalam hidup ini amin itu ya maka pulang pulang katakan berterima kasih Tuhan aku mau supaya hubungan nanti Tuhan karinggagat buat saya adalah hubungan yang rohani amin itu ya maka carilah yang se-i-i-i-i se-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-mi-an Sepertinya ini Pak Apalagi ketika dia pakai yuken Pak Kenapa Tato mawar merahnya itu Pak Kalau dia angkat lagi Aduh ada akarnya Pak Mungkin inilah kehendak Tuhan buat saya Jangan temukan buah hamawarnya menjadi sebuah keputusan Apalagi ada akarnya Tapi temukan apakah memang ini Rencana Tuhan dan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga di dalamnya kita tidak salah melangkap Mari kita melihat Prinsip orang yang mengutemakan keindak Tuhan Prinsip orang yang mendaulukan keindak Tuhan itu seperti apa Mari kita melihat poin yang pertama Yakinlah hari ini hanya dua poin Tapi pendaluannya sudah panjang Mari kita melihat prinsip yang pertama Oke mari kita Sama-sama Satu dua tiga Memberikan perhatian pada orang lain yang membutuhkannya Jadi orang yang mengutamakan keindak Tuhan Adalah dia berkata pada dirinya Untuk dia mengutamakan keindaknya Tetapi dia lebih mengutamakan kehendak atau kebutuhan daripada orang lain Hukum Taurat itu dibagi menjadi dua Yaitu apa? Matius 22 itu bicara tentang apa? Kasihilah Tuhan Alamu dengan apa? Dengan segenap Dengan segenap Dengan segenap Dengan segenap Memang jemaahku ini memang mantap semua Dengan segenapmu Dengan segenapmu Dengan segenapmu Tidak tahu ya sebelummu itu apa gitu ya Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap Hatimu Dengan Jiwamu Kenapa hukum ini menempatkan Tuhan menjadi utama Artinya bahwa Tuhan mau supaya kita mengutamakan kehendak yang lain Itu lebih utama Dan bicara tentang yang lain itu dua Yang pertama Tuhan Dan yang kedua adalah Hukum yang kedua berkata apa? Kasihilah apa? Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Maka kalau kita urutkan Kasih Tuhan Kasih sesama Baru standarnya kepada diri kita sendiri Tapi dosa membuat kita menempatkan diri kita menjadi utama Tuhan di bawah Orang lain Sesama di tengah Dan Tuhan di bawah Artinya apa? Kita ketika ada pada posisi atau ordo urutan itu Kita bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya Tetapi orang yang percaya adalah orang yang memberikan perhatian pada orang lain Yang membutuhkan Kenapa saya tidak akan memikir? Paulus disini membutuhkan kehadiran Timotius tidak? Paulus disini membutuhkan kehadiran daripada Eva Frodoitus tidak? Mari kita melihat ayat ini Kita melihat ayat yang ini Ada pada ayat yang ke-19 Mari kita baca sama-sama ayat 19 Tetapi dalam Tuhan Yesus Khusus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu Supaya tenang juga hatiku Oleh kabar tentang hal Iwan 20 Karena tak ada seorang pun yang ada padaku Yang sehati dan sepikir dengan aku Dan yang begitu sungguh-sungguh Apa? Memperhatikan Disini kita melihat ada dua hal Yang pertama Paulus sudah mulai Aku akan mengutus Timotius Supaya hatiku tenang Betul? Dan tapi selanjutnya berkata Timotius itu adalah pribadi Yang sehati sepikir denganmu Dan ia sangat membutuhkan Akar kehadiran daripada Timotius Tetapi disini dia tidak mempertahankan Timotius Untuk kepentingannya Dan rendahnya Tapi dia rela Timotius yang penting ini Timotius yang berguna bagi dia Dia relakan dia pergi Untuk boleh menolong jemaah divin Pertanyaan saya Apakah dalam hidup kita Kita punya pandangan seperti itu? Bahwa Di dalam kehidupan ini Kita sudah menyalinkan keinginan kita Dan kita rela untuk memperhatikan Akan kehidupan orang lain Sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata Kepada orang Yahudi Siapakah sesama manusia itu? Kemudian Tuhan Yesus memberikan Contoh tiga orang Dimana ada satu orang Yang akhirnya menjadi korban Perampokan dan lain sebagainya Ketika dia berjalan dari Yerusalem ke Yeriko Datanglah si Imam Lewat Kemudian ketika lihat orang ini Dia lewat saja Datanglah si Lewi Orang-orang yang hebat melayani Tuhan Dan baik Allah Kemudian kegelih-gelih Orang itu mati Hanya dia lewat Datang seorang Samaria Dia lewat atau tidak? Dia tidak lewat Tetapi bukan hanya dia tidak lewat Tapi dia mengambil minyak yang dipersiapkan bagi dirinya Dia pakai itu untuk membersihkan luka-luka daripada perampok Tidak cukup disitu Dia turun dari keledai Dan dia menaikkan Akan orang yang dirampok ini Ke atas keledai Keledai itu bukan untuk orang yang dirampok ini Tapi dia rela turun daripada keledai Dan dia menaikkan orang yang dirampok itu Dan sekalian Dia bawa ke tempat penginapan Di tempat penginapan Dia bayar uang Untuk penginapan Bagi orang perampok ini Uang yang dipersiapkan buatnya Dia rela berikan untuk orang lain Dan dia berkata Kalau kurang aku akan datang lagi Untuk boleh melunasi semua Ini yang namanya Anak-anak Ini yang namanya orang percaya Dimana dia tidak melihat berkat tuan hanya untuk dirinya Tetapi dia rela melepaskan itu Sehingga orang lain yang membutuhkan Itu boleh dapat Tercukupi dengan baik Mari kita boleh belajar Untuk memfokuskan hidup kita Tidak pada diri kita saja Tapi bagaimana kita bisa membagi Di tengah-tengah orang lain Banyak orang membutuhkan Maka kita berkata begini Kalau ada orang lain datang kepadamu Meminta sesuatu Dan itu ada padamu Tapi engkau suruh dia pergi Maka engkau tidak baik Karena bukti kasih yang sejati Bukan mengasihi dia Tapi bagaimana kita mengasihi orang Paulus rela dalam penjara Dia rela akan ini Untuk memperhatikan Akan jemaat Filipi yang ada di luar Sikap dia sangat hebat Yang kedua Mari kita masuk pada yang kedua Sikap yang kedua adalah Ya kita bahas sama-sama Satu, dua, tiga Memberikan perhatian dengan Memberikan yang terbaik Nah kenapa demikian? Karena disini kita memahami Timotius adalah terbaik Kenapa? Karena dia sehati sepikir Betul ya? Dia katakan bahwa dia sehati sepikir Bagi Paulus Sungguh-sungguh dia memperhatikan Kepentingan Paulus Dan tidak ada orang lain Yang sama seperti Timotius Begitupun dikatakan bahwa Epafroditus adalah pribadi Yang setia rela Menderita Karena pelayanan Kepada Paulus Ini orang-orang hebat Tapi perhatikan baik-baik Orang-orang hebat ini Tidak pernah dipertahankan Hanya untuk kepentingan Kepentingan Kepada Paulus Tapi dia rela memberikan Yang terbaik Bagi orang lain Pertanyaan saya Apakah kita rela memberikan Yang terbaik Bagi orang lain? Dan dikatakan Kasihlah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Maka itu berkata begini Kalau kamu Membeli Louis Vuitton Berdirimu Kamu harus beli Louis Vuitton Buat orang lain Itu kan? Karena standar diri kita Menjadi standar Mengasih orang lain Bukan ya? Kalau kamu Membeli SK-12 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 Apa itu? Apa itu? Ah ya Kira-kira begitu lah SK-2 Ya kira-kira itu Untuk ini Kita harus beli Buat orang lain Kenapa demikian? Karena itu kan Standar-kira Terbaik buat orang lain Itu buat diri kita Kita harus kasih Buat orang lain Ada di sini Yang melakukan itu? Kalau semua di sini Melakukan itu Pak Pendeta Turun dan simpasi Belapat banyak hal Tapi tujuan Bukan buat Pak Pendeta Itu hanya jodhan saja Tapi perhatikan ini Baik-baik Mampukah kita bisa Memberikan yang terbaik Buat orang lain Dalam kehidupan kita Tapi ada yang berkata Bukan Pak Pendeta Saya juga pernah mengalami sakit Di mana Saya tahu Ada teman saya Nakses sama dia Aku juga nakses sama dia Tapi aku Hela menahan diri saya Biarkan dia yang terbaik Bukan orang lain Mau seperti itu? Tidak 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 Tapi baru kita belajar satu hal Dan konteks ini adalah Bagaimana kita bisa membeliakan diri Dan bisa memberikan yang terbaik Dalam diri Nggak usah kesesama Kadang-kadang ke Tuhan pun Kadang-kadang kita hitung-hitung dengan Tuhan Kadang-kadang Ini benda mati atau benda? Benda mati Kalau saya memperlakukan Benda ini Sesuai keendak Saya mudah atau enggak? Kenapa? Karena dia tidak punya keendak Dia punya keendak atau benda? Tidak Tidak ada keendak Maka saya bikin apa saja Dia tidak terima Eh Pak Pendeta jangan menti saya Betul ya? Kenapa? Karena dia tidak punya mulut Dia tidak punya keendak Tapi kadang-kadang dalam hidup ini Kita melakukan Tuhan Yesus juga seperti benda mati Kenapa? Karena seringkali kita atur Tuhan Berdasarkan apa yang kita keendaki Ketika Tuhan tidak mau mengikuti Apa yang kita keendaki Kita memasak Tuhan Kita sungguh-sungguh sama Tuhan Tidak di sini Di tempat lain Maka mari kita boleh belajar Mari kita mendahulukan yang terbaik bagi Tuhan Yang terbaik bagi Tuhan adalah Taat mengikuti keendak Taat mengikuti apa yang Tuhan mau Maka di sana hidup kita Maka di hidup dia Mulai hari ini Jangan sampai Kita memberi kepada orang lain Bukan yang terbaik Ada yang berkata begini Udah aku kasih ini Aku punya sesuatu loh di rumah Mau kasih sama kamu Ternyata itu bukan kasih Buang gomi Jangan pernah berikan kepada orang lain Hanya sesuatu yang namanya buruk Tapi berikanlah yang terbaik kepada orang lain Itu yang terhitungkan Itulah yang berlaku Amin itu ya Maka saya sendiri pun Hati-hati ketika Saya mau memberi sesuatu Saya mau memberikan sesuatu kepada orang lain Karena itu kebutuhan saya Saya rela memberikan Itu bukan pemberian Betul Tapi kalau sesuatu yang saya tidak pakai Kemudian saya bagikan kepada orang lain Itu bisa saja menjadi sesuatu ya Pembuan gomi Maka perhatikan itu baik-baik Supaya jangan sampai Kita tidak melakukan kehendak Tuhan Dan kehidupan kita dengan memberikan Orang yang mendalurkan kehendak Tuhan Dia perhatikan orang lain Yesus sendiri Datang ke dalam dunia Dia akhirnya meninggalkan kehendaknya Dan dia mengutamakan Kehendak Bapaknya Untuk boleh meneramakan kita Itu yang terbaik Dia memberikan hidup Dan mari kita memberikan hidup Ketika kita mau tolong orang lain Sungguh-sungguh kita tolong Karena memang kita butuhkan itu Tapi kita rela untuk memberikan itu kepada dia Bukan karena itu Kita tidak pakai pemberian Itu konsep Maka mari kita pulang Sebagai orang-orang Yang sudah menyangkali kehendak Dan mau menutamakan kehendak Dan yang kedua Membuktikan menutamakan kehendak Orang-orang Tuhan dan orang lain Dengan memberikan yang terbaik Pertanyaan saya Sudahkah saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Amin itu Sudah? Coba yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan Silahkan Rendah hati semua ya Takut jangan sampai ketahuan Akhirnya jadi sombong gitu ya Ya tidak sombong ya Tapi mari kita belajar Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Kadang-kadang lagu kita berkata Sudahkah yang terbaik ku berikan Kepada Tuhan Yesusku Baru kita jawab Aku sudah kasih yang terbaik Tapi mari mulai hari Kita kasih yang terbaik kepada Tuhan Dan kita kasih yang terbaik kepada Tuhan Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik Dan Tuhan mau kita melakukan Alikita Alikita